Pemirsa PT Batanghari Sawit Sejahtera atau BSS membagikan ratusan paket sembako. Pembagian paket sembako ini merupakan bantuan CSR kepada masyarakat jelang Ramadan 2023. Senin 20 Maret 2023 pagi PT Batanghari Sawit Sejahtera membagikan 375 paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Pembagian yang dilakukan di halaman pabrik itu dibagikan untuk masyarakat 3 desa yakni desa Lubukraman, Tanjung Katung, dan desa Bukit Tempurung. Ilham Rajeskan mengatakan bahwa bantuan CSR itu merupakan bentuk komitmen perusahaan, pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun dan mencalin hubungan yang lebih intensif dan harmonis. Pembagian sembako itu dilakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah. PT BSS sendiri berupaya secara konsisten mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya melalui berbagai program sosial. Dengan demikian PT BSS berharap, visi perusahaan untuk menjadi perusahaan pabrik kelapa sawit kelas dunia dapat berjalan, sering dengan pembangunan masyarakat yang berada di sekitarnya. Untuk bantuan ini, cesar kita yang kedua kali terkait membagi sembako untuk desa Lubukraman, desa Tanjung Katung, dan desa Bukit Tempurung pak. Jadi kita berharap sih dari PT BSS Sejahtera bakalan terus untuk posisinya memberikan bantuan ini untuk sebagai bentuk nyata, bentuk nyata dari menerjem PT BSS terhadap masyarakat sekitarnya. Ada berapa banyak dan berapa desa pak yang dibagian? Untuk paket yang kita serahkan hari ini itu 375 paket, dengan melibatkan tiga desa, sasaran kita tiga desa, desa Lubukraman, desa Tanjung Katung, dan desa Bukit Tempurung. Untuk pembagian ini dalam rangka apa pak? Dalam rangka CSA kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar dan juga posisinya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sementara itu, Camat Marosebo Abu Bakar mengucapkan terima kasih atas kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang mengatakan bantuan tersebut memang diharapkan masyarakat terlebih lagi dalam menyambut bulan Ramadan. Untuk keadaan masyarakat tersebut memang mengumpulkan seperti ini dia dari perusahaan yang memang benar-benar memikirkan masyarakat di depan ini. Respon dari perusahaan untuk masyarakat, responnya sangat-sangat yang sangat mengumpulkan. Masyarakat berharap bantuan ini bisa terus dilakukan dalam meringankan beban masyarakat sekitar perusahaan maupun yang bekerja menjadi buru pekerja sawit. Masyarakat setempat sekitar perusahaan merasakan bersyukur Terima kasih Pak atas bantuan antisipasi para pemegang saham penggambar perusahaan tetap merasa bersyukur apalagi tahun ini menghadapi di bulan Sunti Ramadan maupun bulan puasa Pak jadi ada keringanan untuk bagi seluruh masyarakat saya mendapatkan bantuan dari perusahaan. Tim Liputan, Cek TV melaporkan